Intro Sekitar pukul 10 pagi, sidang perdana kasus sebegian pembunuhan berencana Nofrian Shah Yosua Utobarat atau Brigadir J Dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf Digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penututumum atau JPU Usai Jaksa membacakan dakwaan, Ferdi Sambo Mengajukan keberatan Kuasa hukum Ferdi Sambo dalam pembacaan eksepsi Mengatakan bahwa konstruksi dakwaan yang disusun tidak cermat dan lengkap Eksepsi dibacakan secara bergantian oleh kuasa hukum Ferdi Sambo Dalam surat dakwaan, Ferdi Sambo didakwa secara kumulatif oleh JPU Yaitu dakwaan pertama pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana Dan pasal 49 undang-undang ITE terkait obstruction of justice Atau menghalang-halangi proses hukum Ferdi Sambo dan tersangka lainnya didakwa melanggar pasal 340 Subsidiar pasal 338 Yunto pasal 551 ke 1 KUHP Pasal 340 yang mengatur pidana terkait pembunuhan berencana Dengan ancaman pidana hukuman mati Pidana penjara sumber hidup atau penjara selama 20 tahun Tim Liputan PORI TV Film 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 Film, Terima kasih.